Bismillahirrahmanirrahim Masuk kamu ke dalam bulu 2 Oke teman-teman Aku siap-siap mau buat video dan bawa minum Dari rumah takut disana gak ada Seperti biasa sekarang aku lagi tergila-gila Dengan orang C Ini ada yang orang C Terus ada yang kalamansi Ada yang pineapple Kenapa sih harus orang C Lidah itu seneng banget Selain dia less kalori, less sugar Bagus ya teman-teman Buat kesehatannya Kalau terlalu banyak gula Kurang bagus Waktu diminum Saat panas Saat makan pedas Itu langsung sodanya Kayak gimana gitu Jadi apa suka Sekarang mau kasihapin dulu Kameranya udah siap Bandung pomponnya udah siap Minumannya udah siap Dompetnya udah siap Sekarang kita cabut Ngemplok Let's go Bu ngapain bu? Nungguin kamu Lama banget Oke teman-teman Sekarang Rida ada di Bakmi Ayam Kampung Alek Jadi ceritanya aku kan Sudah pernah bikin video Di Instagramku ya Makan bakmi Alek Dan kenapa aku sekarang ke sini Karena aku ketagihan Ini bakmi Alek ini Menurut Rida adalah Salah satu bakmi terenak Yang pernah aku makan Aku itu pecinta Bakmi Karet Menurut Rida Bakmi dibilang berhasil Apabila dia itu memakai Mie-nya Mie Karet Itu menurut Rida Tempatnya bersih Tempatnya bersih Dan ini halal ya geng ya Yang aku suka disini tuh Ayamnya Pake ayam kampung Kayak aku Terus cara mau sak Daging sapinya itu Empuk Kayak gitu Dan tempatnya bersih Kita cek ya Ini cabangnya ada dua ya Teman-teman Kalau tempatnya sendiri Dibilang luas Enggak Kalau teman-teman Marger Dan gak sempat datang ke sini Bisa beli online Bisa pesen online Nanti informasi lengkapnya Dan harganya Aku taruh di bagian Demp screen Oke game Sekarang Rida ada di dapur Bakmi Alek Jadi Rida tadi nanya kemasnya Semua Bahan-bahan disini Bikin sendiri ya kak ya Gak ada yang beli Gak ada yang pesen Semuanya bikin disini Intinya fresh Ini tuh loh Ini bakso nya Bakso nya gede-gede Dan disini Wangi-wangi Guri 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 Kita tinggal Oke Sebelum makan Bandu komponnya dipasang Ini bukan gaya-gaya Biar rambut gak kemana-mana Banyak yang nanya Belinya dimana Belinya di Loku sebelah Terus Harga dari makanannya Jadi disini Mulai dari 5.000 rupiah Sampai dengan 75.000 rupiah Untuk yang bakmi Super special Bicis yang akan aku Makan nanti lagi ya Lagi dimasak Terus rata-rata Untuk mie-mie yang lain Harganya dari 35.000 rupiah Sampai dengan 50.000 rupiah Mungkin temen-temen Akan bilang Ini sedikit mahal ya Menurut Rida Memang sedikit mahal Tapi emang benar Kualitasnya itu Terjaga banget Mas-masnya yang masak aja Pake Taos tangan gitu loh Geng Bersih banget I love it Bersih tuh Very important ya temen-temen ya By the way Anyway Waspeng video kita Hari ini Didukung dan Disponsori oleh As usual Ini adalah Produk kecantikan Yang tidak pake Di pagi hari Dan di malam hari Caranya sangat gampang sekali Bersihkan muka kita Dengan facial washnya Abis itu pake toner Di pagi hari Pake day cream Di malam hari Pake night cream Ini sudah BPUM Bisa dikirim Keseluruh Indonesia Cocok untuk semua Jenis kulit Dan aman Untuk ibu yang Sudah mengandung Aduh Ceramanya udah selesai Makanannya datang Terima kasih ya kak Dua piring Kuahnya juga dua Habis Dikasih yang goreng Kalau mau makan disini ya geng Ini chopstick ada Garbu ada Sendok ada Mau pake tangan juga boleh Terus disini ada Kecap manis Kecap asin Saus santal Aku pake yang ini aja Kita coba sebentar Sebelum dikasih apa-apa ya geng ya Kuahnya dulu Kita coba dari kuahnya dulu ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya buta-buta Ya apa gitu Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Sedat kaldu banget Kaldunya itu bukan yang kaldu light Kaldu berat Tapi dia kayak gak berlemang gitu geng Enak Dan ini kuahnya masih Amat-amat tuku ya geng Enak jadinya Oke geng Rida mau nyantap Yang ini dulu ya Ini adalah Bak mie Ayam cincang Rawit hijau Kita coba Tanpa dikasih apa-apa ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Tanpa apa-apa aja Enak ini sudah cedep geng Kayurnya Oke teman-teman aku tuh biasanya Kalau makan bak mie ya Tak tambahin ini sedikit Tak tambahin ini sedikit Ini Gak tau kenapa gak kepeng Tak tambahin apa-apa gitu geng Pedasnya juga sudah dapat Sedepnya dapat Gurinya dapat Apalagi yang gak enok Ini bukan bak mie karit ya teman-teman Aku order yang bak mie keriting Nyantap lagi Kuahnya kita masukin ya Aduk-aduk Teman-teman Ini cabainya banyak Karena tadi Rida minta Cabai-rabitnya banyak ya Tapi kalau teman-teman Kurang begitu Stafdes Cabai-rabitnya Boleh dikurangin Lihat ini Ayam cincang gitu Jadi kecil ya Enak banget Sekarang Kita santap kayak gini geng Minum dulu pedas Enak ya Enak ya I love it Sulit rek Gak chopstick Sudah lama Gak tinggal di luar negerikan Dulu aku pinter geng Paket chopstick Jadi TKW Tapi sekarang udah sulit Next Aku mau nyantap Bak mie super spesial Ini loh Yang 75 ribu Bufiah itu Isinya adalah Nih Pangsetnya Ada dua Ini ada bakso goreng Gede banget Ini ada ayam kampung Ada kurak sapi Dan di dalamnya ada Bak mie karet Dan sayur-sayuran Kembali Weiss ini ya teman-teman Sekarang kita mulai santap Aku kasih sedikit kuat Mau coba satu persatu ya teman-teman Bakso goreng Bakso goreng enak Hmm Baik-baik ya teman-teman ya Aku ada cara Biar bakso gorengnya ini Lebih nikmat nih Cap manis Sedikit ya cap asin Sesam Sedikit Wah Maaf ya geng Miller ya Ya itu kerjaanku emang Membuat orang Miller itu Tugasku setiap hari Nyampok Lanjut Aku mau nyobain ayam kampungnya Potongannya gede-gede Hmm Ayam kampungnya ini gak digoreng ya teman-teman Ini ditim Terus kayak ada Minyak mijennya gitu Ngingetin aku pada saat aku makan Hainan chicken rice Enak Masaknya juga pas Masih juicy-juci open Tolong coba tangsitnya Tangsitnya juga buat sendiri Bismillah Enak Hmm Hmm Yang sebelum aku kesini Aku udah baca di Trip Advisor Search di Google gitu ya Beberapa konsumen yang udah datang kesini Ada emang yang bilang katanya Ini mahal ya Tapi sebenernya menurut Ida Kalian sudah datang kesini Dan nyobain Seperti yang tidak rasakan tadi Ini sih worth it Menurut Ida So far ini worth it Menurut Ida ya Karena Korsinya besar Isinya banyak Dan isinya memang Bahan-bahan berkualitas Menurut aku ya teman-teman Ya cara masaknya juga bener Weh Kita coba sekarang Urat sapinya Masuk kamu ke dalam mulutku Hahaha Lumer di mulut langsung Ada banget So Ini dia tahap yang ditunggu-tunggu Faridah Nurhan Menyeruput Mie karet Sulit banget Untuk bisa mendapatkan Mie karet yang bener-bener fresh Menurut Rida ya Bismillah Dan ini masak mie karetnya Bener-bener pan al dente Aku nyebutnya ya Gaya Kalau bahasnya mengitali itu Ini di dalam Mie karetnya sendiri Gak usah dipakein apa-apa Sudah kayak ada rasanya gitu Mie karetnya ya Aku kalau makan Emang beda dengan food vlogger yang lain Gak jelas kemana-mana Biarin aja ya Itu cirinya Faridah Nurhan Terus kalau teman-teman nanya Kalau harus milih Mie kreti Dan mie karetnya Lebih suka yang mana Aku milih yang mie karetnya Emang aku Big fan of mie karet Tidak mau nyantap pelan-pelan ya Tidak mau nyantap pelan-pelan ya Tidak mau nyantap pelan-pelan ya Mau tak nikmatin Mie Alekku ini Buat kalian Yang tempat tinggalnya di Jakarta Atau lagi main ke Jakarta Gak ada salahnya Nyo baik Mie Alek Dijamin enak Dijamin seneng Dijamin bahagia Recommended by Faridah Nurhan Terus mau ngomong apa lagi? Aku mau ngomong vlog Terus mau ngomong vlog Ngapain? Eh kucu kamera si Biar ini mukanya aslinya Eh Ya Allah Gap ke daftarku Dias ah Dengan semua cucian-cucian Aduh banyak ilahin Liatin tunjukin aja udah Eh di aslin komol kamera Ini ceritanya ibu Sampai 2 hari ibu bukeng Tapi alhamdulillah besok udah kerja Hari ini baju tak cuci Besok tinggal seteringkah Besok tinggal banduk Oh iya jam berapa? Jam 5 pagi Hehehe Jadi sudah enak Besok ibuku udah bisa nyetrikah Oh baju gak banyak yang kotor Aman lah Wih dah habis-habisan dok Behind the scene kehidupan Faridah Nurhan Hehehe Jadi emak-emak Tapi kalau baju ini gak dijemur Ya aku gak bisa tidur Serba salah kan Jadi Faridah Nurhan ini Semuanya harus serba perfect 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 Gak jelas gitu lagi Gak jelas Y'aah Kisina